yuk bikin stok bumbu dasar Assalamualaikum Hai semuanya gimana kabarnya semoga selesai dan baik ya teman-teman kali ini aku mau bikin bumbu dasar tiga saja yaitu kuning merah dan putih ini bumbu dasar sangat banget membantu ya omongnya kita mau bikin masa itu juga biar saset jadi ini stok bulan Ramadhan tapi ini mungkin enggak nyampe berapa minggu sudah habis teman-teman kita langsung bikin disini aku bikin yang pertama bumbu dasar putih teman-teman ada bawang merah ada bawang putih ada kemiri disini perbedaannya bersama ya karena bawang putihnya itu agak lebih banyak karena lebih banyak dipakai untuk menu-menu kayak krengsengan semur dan segala macam kalau sudah halus teman-teman langsung aja kita masukkan bumbunya ini ke dalam minyak dan kita oseng atau kita masak sampai benar-benar bumbunya ini pecah dan matang bumbu dasar putih ini bisa digunakan untuk lodeng lode putih semur krengsengan nasi goreng mie goreng opor putih pun bisa tapi nanti harus dikasih bumbu lain seperti kayak jahe terus ketumbar bubuk gitu ya untuk rawan juga bisa tinggal ditambahin aja keluar jadi disini memang bener-bener aku bikinnya itu pure bawang merah bawang putih sama kemiri jadi biar bisa dibakai untuk semuanya sedangkan untuk bumbu-bumbu yang lain boleh ditambahin kayak jahe juga boleh tinggal dikepre aja kalau mau pengen bikin opor gitu teman-teman ataupun lengkos tinggal kepre aja oke ini sudah mulai kelihatan banget ya teman-teman udah matang jadi bumbunya sudah pecah dengan minyaknya sudah terpisah langsung saja habis ini kita matikan apinya dan kita dinginkan ya teman-teman coba di lihat ini sudah berubah dan ini sudah matang tinggal saja kita dinginkan jadi jangan panas-panas langsung kita masukkan tapi udah tunggu dingin baru kita masukkan ke dalam wadah seperti ini atau wadah yang kedap udara ini sudah jadi untuk bumbu yang putih lanjut setelah ini kita bikin bumbu yang bumbu dasar merah teman-teman disini bumbu dasar merah sudah hampir sama dengan bumbu dasar putih cuman disini aku kurangin bawang putihnya dan aku tambahin cabai merah besarnya perkiraan ini setengah ons saja eh satu ons lalu disini juga kita haluskan semuanya kalau sudah halus disini aku langsung saja pakai sisa dari bumbu bawang putih tadi ya jadi nggak aku cuci yang namanya eh wajan ini langsung aja kita masukkan sama minyak dan bumbu yang merah ini kita masak bumbunya ini sampai dengan matang dan sampai dengan minyaknya itu berpisah dengan si bumbu dan kita harus aduk ya teman-teman jadi biar nggak gosong untuk bumbu dasar merah ini gunanya juga bisa untuk lodeh merah kalau bikin lodeh tinggal di geprek aja lengkuas sama salamnya bisa untuk bumbu bakaran tinggal kita kasih kecap saja dan saus ataupun saus tiram dan juga untuk baladu tinggal kita bikin tambahin cabainya sambel goreng juga tinggal kita geprek yang namanya lengkuas kereksengan juga bisa nasi goreng dan mie goreng juga bisa jadi ini bumbu merah ini juga banyak manfaatnya dan banyak kegunaannya teman-teman ya di sini ini sudah mulai terlihat ya teman-teman ya yang namanya bumbu sama minyaknya sudah mulai terpisah tapi ini masih belum tanak jadi harus bener-bener tanak atau masaknya juga lumayan lama biar bumbunya ini awet gitu loh teman-teman kita aduk-aduk dan jangan sampai ditinggal kalau ditinggal bakal gosong tuh yang bagian bawah kecuali mungkin pen yang anti lengket ya tapi pen anti lengket pun tuh harus tetap diaduk bagaimanapun lah ini sudah mulai terlihat terpisah banget sudah terlihat matang banget ini teman-teman lalu kita langsung saja matikan apinya dan kita dinginkan jadi jangan langsung masukkan ke wadah ya jadi biar nggak berembun ini langsung saja kita matikan dan kita dinginkan kalau udah dingin langsung saja kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara kayak gini oke udah jadi untuk bumbu dasar merahnya banyak banget ini kegunaan jadi aku bikinnya tuh lumayan banyak selanjutnya kita bikin bumbu dasar kuning disini aku agak sedikit berbeda karena disini aku kasih ketumbar dan kunyit bubuk serta bawang putihnya sama sakaranya hampir sama dengan yang si merah karena aku pingin bikinnya ini hanya untuk soto sama opor jadi aku langsung saja kasih ketumbar bubunya disini teman-temannya jadi lebih banyak disini kayak ungkep-ungkepan terus apa namanya lah soto opor jadi aku bikinnya khusus ini tapi semuanya tergantung sama selera jadi kegunaannya untuk apa kalau sekiranya nggak untuk khusus untuk opor sama soto boleh yang namanya ketumbarnya itu dihilangkan dulu jadi memang bener-bener bumbu dasar yang putih ditambah sama kunyit aja gitu untuk yang kuning bumbu dasar kuning ini juga bisa untuk lodeh kuning soto opor kuning kari ayam pesmol bumbu ungkep dan lain-lain jadi banyak juga ya teman-teman ya jadi bumbu-bumbu kayak gini ini enak banget kalau udah kita masak terlebih dahulu dan jadi masaknya tuh biar satsat gitu loh teman-teman ini sudah mulai terlihat terpisah ya teman-teman ya kalau sudah terpisah kayak gini langsung saja kita nanti matikan tuh apinya dan kita dinginkan sudah dingin waktunya taruh di wadah kedep udara lagi udah jadi yang bumbu kuning jadi sudah selesai semuanya teman-teman ada bumbu kuning ada bumbu merah dan ada juga bumbu putih tiga bahan eh tiga bumbu ini cocok banget kalau maunya kita stok di bulan ramadhan karena biar masaknya juga satsat tinggal cempang-cempung saja teman-teman ya dan gak usah digongso lagi ya karena sudah banyak minyaknya tinggal aja masukkan saja kalau mau buat opor ya ayam sama bumbunya aja masukkan sama kasih air gitu masak sampai selesai dan terima kasih sudah nonton sampai akhir semoga video kalian bermanfaat and see you next video wassalamualaikum bye bye